Jumaydi, caleg dari partai Nasdem ini mengamuk di kantor kecamatan Ajung, Jember, sembari menunjukkan hasil suara di pleno kecil dan pleno besar yang tidak sama. Jumaydi meminta pertanggung jawaban panitia pemilihan kecamatan bahkan kepada camat Ajung langsung. Karena tidak ada hasil, Jumaydi berniat membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35. Namun aksinya dihalau polisi dan TNI. Suara saya di TPS 35, Dusun Gumpuk, Sawe, Desa Pajakaja, Kecamatan Ajung, hilang 15 suara. Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara, 15 tertulis 15. Masuk di salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya mendukar bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Penyelenggara pemutahan suara TPS 35 kecamatan Ajung akhirnya mengadakan rapat bersama Jumaydi. Diperoleh kesepakatan bahwa kotak suara bisa dibuka saat jadwal perekapan di tingkat kecamatan, yang akan dilakukan beberapa. Atas kebijakan itu, Jumaydi menerima dan menunggu jadwal pembukaan kotak suara. Dari Jember, Bambang Sugiyarto, AI News melaporkan. Pemirsa dianggap tidak nyoblos caleg tertentu. Dua keluarga miskin di Pandeglang, Banten diusir oleh pemilik tanah. Pemilik tanah yang diduga merupakan tim ses seorang caleg meminta bukti video atau foto saat pencoblosan. Beginilah kondisi dua rumah, Antap, Purbara, dan Sardi. Yang tinggal di kampung Tegal Jambu, desa Pagelaran, kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten. Rumah yang ditempati sejak beberapa tahun lalu, kini harus ditinggalkan. Pasalnya pemilik tanah mengusir mereka, lantaran diduga tidak mencoblos sesuai arahan sang pemilik tanah. Korban mengaku didatangi pemilik tanah berinisial EN yang marah karena korban tidak mencoblos caleg sesuai arahan EN. Korban mengaku sudah melaksanakan perintasan pemilik tanah. Namun, EN justru meminta bukti berupa foto dan video saat dirinya mencoblos caleg berinisial DS. Karena tidak bisa membuktikan dirinya mencoblos DS, akhirnya EN berang dan meminta dua keluarga tersebut hengkang dari tanah miliknya. Kami saya waktu penyeblosan dikasih uang 30 ribu sama yang menyuruh noblos ke atas nama Dede Somanteri. Karena tidak memiliki uang, kedua keluarga ini terpaksa menumpang. Di rumah tetangga mereka. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan. Di kota Tangerang Selatan, di Tangerang Selatan, Banten akan mengikuti pemungutan suara lanjutan dikarenakan sejumlah TPS terendam banjir. Sementara di Cerebon, Jawa Barat, Pemirsa ada lima TPS di dua kecamatan mendapatkan rekomendasi bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap. Sejumlah warga di Tangerang Selatan, Banten tidak bisa mencoblos saat pemilu karena sejumlah TPS terdampak banjir. Pemungutan suara lanjutan akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu di TPS yang lebih aman. Ketua Komisi Pemilihan Umum Banten menerangkan sebelum pencoblosan pihaknya telah melakukan mitigasi terhadap sejumlah lokasi TPS yang rawan banjir. Berdasarkan hasil mitigasi tersebut, terdapat 1.003 titik lokasi TPS yang rawan terdampak banjir. Hingga kini KPU Banten masih menunggu data lengkap lokasi TPS yang terdampak bencana banjir. Pemungutan suara lanjutan akan dilakukan di 14 TPS di kota Tangerang Selatan. Pada prinsipnya ini sudah dilakukan mitigasi secara regulasi ketika misalnya adanya bencana alam berupa hujan dan seterusnya, ini bisa dilakukan pemungutan suara lanjutan. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi bawah selu kota Cirebon untuk pemungutan suara ulang. Kelima TPS di 2 kecamatan ini direkomendasikan untuk PSU. Karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih khusus, DPK. Selain itu, 3 dari 5 TPS tersebut terdapat 1 orang yang seharusnya hanya menerima dan mencoblos 1 surat suara pemilihan Capres-Cawapres. Namun ia menerima dan mencoblos 5 surat suara. Di pihak penyelenggara di TPS itu ada terjadi kesalahan. Terus dilakukan PSU ulang dengan petugas yang sama nanti? Iya, petugas yang sama yang kemudian secara mekanisme jejaran kami yang menyimpan wasi kecamatan di 2 kecamatan tersebut, memberikan rekomendasi atas supervisi bawah suara kota dan juga tentunya kami terkoordinasi dengan profi Jawa Barat memastikan bahwa perusahaan yang terjadi adalah itu terpenuhi unsurnya untuk dilakukan PSU. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya merekomendasikan pemutahan suara ulang atau PSU di 10 TPS. Rekomendasi PSU dikarenakan temuan adanya permasalahan di 10 TPS yang berada di Kelurahan Asemrowo dan Duku Pakis serta di Kecamatan Gayungan. Regulasi menetapkan jadwal paling lambat dilaksanakan PSU itu adalah 10 hari kalender sejak pemutahan suara. Artinya jika dihitung maka PSU itu paling lambat tanggal 24 Februari 2024. Dari 10 TPS, 2 diantaranya direkomendasikan PSU menyeluruh. Calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif, calon legislatif DPR RI, caleg tingkat provinsi dan kota, serta calon dewan perwakilan daerah. Tim Liputan AI News melaporkan. Tersongblos di TPS 01 Lemah Dungur Adura Tegak. TPS 0402 Sejaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menurut petugas KPPS, penghitungan suara real jauh berbeda dengan angka yang muncul di aplikasi serekam. Perlehan suara pasor nomor urut 2 Prabowo Gibran melonjak tinggi menjadi 720 dari penghitungan real, petugas hanya 80 suara. Sementara pasor nomor urut 1 dan 3 tidak ada perubahan, angka yang muncul di aplikasi serekam juga sudah tidak bisa diubah lagi oleh anggota KPPS. Hal serupa juga terjadi di daerah lain, di TPS 013 Kalibaru Cilodong, Kota Depok, jumlah DPT tercatat 303 orang dengan jumlah pemilik 204 orang. Namun dalam kolom perolehan suara di aplikasi serekam, pasor nomor urut 2 Prabowo Gibran tercatat meraih 617 suara, jauh lebih tinggi dari perolehan pasor 1 dan 3, bahkan melebihi total jumlah DPT di TPS tersebut. Berdasarkan pembacaan di sistem serekam, memang ada sedikit error, di mana angka X itu terbaca 5 atau 8. Sehingga apabila ada, misalkan dia hanya dapat kurang dari 100 kan harus disilang di depan X-nya, nah itu terbaca oleh sistem menjadi angka 5 atau 8. KPU Depok melakukan pengecekan data perolehan suara secara manual. Ironisnya, kesalahan input data serekam KPU menguntungkan perolehan suara pasoran capres-caupres nomor urut 2. Diharapan KPU bisa mempertanggungjawabkan penghitungan suara pemilu 2024 dengan jujur dan berkeadilan. Ini dimasukkan bukan hanya demi demokrasi yang sehat, namun juga demi konstitusi Indonesia di mata dunia. Timber danai us, flower camp.